selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan ini akan membahas keistimewaan kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu menurut kitab Rimbon Jawa Kuno setiap manusia yang dilahirkan tentulah memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri, hal ini bisa diketahui salah satunya dengan melihat hari kelahirannya kitab Rimbon Jawa Kuno dengan eksistensinya yang sudah ratusan tahun yang lalu, telah merumuskan watak, karakter, dan keistimewaan manusia dari setiap masing-masing hari kelahirannya yang pertama adalah keistimewaan kelahiran hari Minggu berdasarkan kamus kitab Rimbon Jawa Kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur kelahiran hari Minggu adalah pemegang segel cakra dasar bumi kelahiran ini juga memiliki elemen logam, dan dilambangkan sebagai hewan primata kelahiran hari Minggu di bawah elemen logam, menjadikannya memiliki kepribadian yang sangat tenang periang, sulit marah, dan dapat bertindak baik di bawah tekanan kelahiran Minggu juga digambarkan seperti langit di mana menggambarkan sesuatu yang luas sama seperti orang kelahiran ini, mereka memiliki wawasan yang luas serta punya pandangan yang jauh ke depan di samping itu, weton kelahiran hari Minggu juga sangatlah independen dan memiliki segudang gagasan atau ide kreatif jika berbicara mengenai fisik atau penampilan weton kelahiran hari Minggu identik dengan sosok yang kuat dan sangat tangguh karena fisiknya yang kuat tersebut, kelahiran Minggu juga termasuk sosok yang tidak mudah lelah mereka adalah tipe orang yang giat, tekun, dan tipe pekerja keras pengaruh dari lambang hewan primata, membuat weton kelahiran hari Minggu mewarisi sifat lincah dan gesit dalam melakukan apapun rasa percaya dirinya juga tinggi, serta berjiwa pemimpin namun sisi negatif atau kelemahannya, adalah sifatnya yang cenderung keras kepala, tidak bisa diatur, mau menang sendiri, dan gampang tersinggung menurut kitab Primbon Jawa, perjalanan hidup kelahiran hari Minggu erat kaitannya dengan kisah Nabi Adam bermula dari surga sampai diturunkannya ke bumi, karena sebuah kesalahan dan melanggar perintah Tuhan tetapi, Nabi Adam tidak merasa kecewa ataupun murka, melainkan dengan berbagai kesalahan yang diperbuat Nabi Adam mencoba ikhlas, Nabi Adam terus berbenah diri dan bertobat oleh sebab itu, kelahiran hari Minggu harus terus menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara berbenah diri dan belajar dari setiap kesalahan karena tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dan apabila sudah berbenah diri, maka kebahagiaan, berkat, kemuliaan, keberuntungan, dan puncak kejayaan akan segera didapatkannya kemudian yang kedua adalah keistimewaan kelahiran hari Senin Primbon Jawa menyebutkan bahwa hari Senin adalah pemegang segel cakra seks bumi dengan elemen kayu dan simbol hewan macan pengaruh elemen kayu menjadikan kelahiran Senin orang yang suka dengan petualangan selain itu juga memiliki kepribadian yang kompetitif dalam meraih tujuan dan bisa menikmati segala proses kehidupan Pueton kelahiran Senin juga disimbolkan dengan bunga sehingga cenderung memiliki daya pikat yang luar biasa auranya yang mempesona membuat dirinya banyak disukai orang Pemilik kelahiran hari Senin juga sosok yang disiplin dari kedisiplinannya itu, membuat setiap langkahnya menjadi terencana dan teratur keistimewaan hari lahir Senin terletak pada intuisinya yang peka dan tajam firasat-firasatnya kebanyakan tepat hal ini membuatnya sering mengesampingkan fakta dan mempercayai nurani Kelahiran hari Senin berpeluang besar untuk sukses dalam karirnya meskipun sering mengalami kesulitan hal itu karena sifatnya yang cerdas, giat, serius, serta jujur dalam hal apapun juga sangat berdedikasi dan mudah beradaptasi Kehidupan weton kelahiran Senin ini sering dikaitkan dengan kisah Nabi Isa dan Nabi Yahya yang adalah sebagai penyembuh Orang dengan kelahiran hari Senin dipercaya memiliki aura dan energi yang bersifat memulihkan atau menyembuhkan mereka adalah penyembuh dalam kemampuan bidangnya masing-masing Secara keseluruhan, kunci kesuksesan untuk weton kelahiran hari Senin adalah harus terus bersilah turahmi dengan siapapun dan utamakan Tuhan yang maha kuasa sebagai pemberi nikmat dan rezeki Yang ketiga adalah keistimewaan kelahiran hari Selasa Primbon Jawa menyebutkan bahwa kelahiran Selasa merupakan pemegang segel solar plexus bumi yang berelemen api kecil dan disimbolkan hewan ular Elemen api kecil pada kelahiran hari Selasa membawa arti memiliki sifat dan karakter yang sangat berkarisma dan hangat kepada orang lain Jika hari Minggu dilambangkan seperti langit, dan Senin seperti bunga maka Selasa adalah seperti api sehingga kelahiran Selasa berjiwa pemimpin, percaya diri, dan berdaya juang kuat Selain itu, kelahiran hari Selasa jiwa sosialnya juga sangat tinggi sosoknya dihormati, disegani, dan tidak jarang dijadikan panutan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Jika berbicara mengenai perjalanan hidup kelahiran hari Selasa maka akan berkaitan dengan kisah hidup dari Nabi Yusuf perlu diketahui bahwa dari masa kecil hingga dewasa perjalanan hidup Nabi Yusuf penuh dengan cobaan, kesulitan, dan keprihatinan Namun, beliau berhasil melewati perjalanan hidup tersebut dan akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Tuhan yang maha kuasa Oleh sebab itu, kunci sukses kelahiran Selasa adalah dengan selalu tawakal pantang menyerah, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam semua segi kehidupan Selanjutnya yang keempat adalah keistimewaan kelahiran hari Rabu Menurut Primbon Jawa, kelahiran hari Rabu adalah pemegang segel cakra jantung bumi berelemen api besar, dan dilambangkan dengan hewan kuda terbang Di bawah elemen api besar membuat kelahiran hari Rabu memiliki sifat dan karakter sebagai orang yang baik hati, dermawan dan tidak bersifat congkat Kelahiran hari Rabu juga disimbolkan dengan daun artinya mereka mempunyai empati yang tinggi, dermawan, dan mudah jatuh cinta sehingga acap kali dimanfaatkan orang lain Dalam kitab suci menyebutkan bahwa hari Rabu juga merupakan salah satu hari istimewa karena hari Rabu merupakan hari di mana Tuhan menciptakan cahaya Di hari yang penuh cahaya ini, juga dipercaya sebagai waktu yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa Dikatakan bahwa ketika seseorang berdoa di hari Rabu, maka doa-doanya akan banyak terkabul Orang yang lahir di hari diciptakannya cahaya ini, akan bisa menjadi penerang bagi orang lain Nasehat-nasehat dan sarannya selalu bisa memberikan semangat untuk bangkit menjadi lebih baik lagi Kunci kesuksesan kelahiran Rabu adalah untuk senantiasa belajar dan menambah pengetahuan agar Perwawasan menjadi semakin luas Demikianlah keistimewaan kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu menurut kitab Primbon Jawa kuno Untuk keistimewaan kelahiran hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ada pada video yang lain supaya durasi tidak terlalu panjang Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan juga manfaat bagi kita semua Akhir kata, admin doakan agar anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezeki Amin Terima kasih telah menonton!